Jack mulai menurunkan maskernya yang menutupi wajahnya Terlihat raut wajah tampan dan gagah dari sana Mata hitam kecoklatan, hidungnya mancung, dan bibir yang sedikit tebal pada bagian bawah Membuatnya terlihat sangat rupawan, apalagi kulit wajahnya yang bersih dan putih Serta rambut tebal dengan warna yang pekat membuatnya hampir terlihat sempurna Bagaimana bisa setampan ini? Batu inklesi seraya terpaku menatapnya Hitungan detik ke sepuluh, Jack menutup kembali maskernya dengan cepat Kenapa kau menutupnya lagi? Kau hanya membayarku untuk sepuluh detik saja, bukan? Apa kau tidak salah menghitung? Kenapa cepat sekali? Jack menggelengkan kepalanya melihat ekspresi yang tidak bisa Yang tidak biasa dari raut wajah gadis di depannya itu Apa kau ingin menambah durasi liatnya? Kalau kau boleh transfer ke rekening yang sama nanti Untuk sekarang aku sedang sibuk Sampai jumpa Jack melewatinya begitu saja Tunggu sebentar Klesi meraih tangannya hingga sejenak mereka saling menatap satu sama lain Apalagi? Berikan nomor ponselmu Klesi menyodorkan ponsel miliknya Kau tahu berapa nominal yang akan kau bayar? Aku tidak peduli berapapun nominalnya Aku mau nomor ponselmu Cepatlah tulis Jack mengambil ponsel dari tangannya Lalu mulai mengetikan nomornya di sana Kau berhutang padaku Jack mengembalikan ponselnya kembali Dan berlalu dengan cepat Terlihat sebuah nama bertuliskan Jack di kontak Klesi Jack Nama yang bagus Tidak seperti sikap orangnya Klesi berjalan menuju ke kasir dan membayar whisky Yang Whiskes Yang dia dapatkan di minimarket Jalan Perintah Klesi Baik Nona Pengawal pun menginjak pedal gas dan berlalu dari parkiran itu Klesi mengambil ponsel dari dalam saku blazernya Dan mulai menghubungi Brian Halo, ada apa Nona menelepon saya? Aku tidak jadi menyuruhmu mencari orang yang kau maksud Kenapa Nona? Karena aku tidak mencarinya lagi Lupakan soal itu Baiklah Nona Padahal saya baru saja memotret Pak Mandanto sebagai contoh Apa? Hahaha Kalau begitu potretlah Pak Mandanto dengan gaya yang berbeda Klesi memotikan ponselnya secara sepihat Sementara di luar mansion Gaya seperti apa lagi tuan? Apakah seperti ini? Kedua jari Pak Mandanto membentuk peach Dengan lidah yang sedikit menjulur ke kumisnya yang tebal Hentikan Pak Mand Sepertinya perutku akan mual Brian mempercepat langkahnya meninggalkan Pak Mandanto yang kebingungan di sana Malam hari di sebuah bar Terlihat Jack yang sedang menundukkan kepalanya Seraya memegang gelas berisikan minuman beralkohol Sesekali dia meneguknya sampai habis Lalu bergantian menghisap rokok yang diapit oleh kedua jari tengah dan telunjuknya Asap rokoknya terlihat mengepul keluar dari mulutnya Berikan aku whisky Perintah seorang pria yang baru saja datang Baik tuan Bartender pun Dengan cekatan mengambilkan apa yang diminta pria tersebut Yang tidak lain adalah Rafael Rafael mulai menuangkan whisky-nya ke dalam gelas yang dia pegang Lalu meneguknya sampai habis Sesekali Rafael memperhatikan Jack di sampingnya Tapi terhalang oleh telapak tangan Jack yang sedang bertengger Menyanggah kepalanya Sehingga Rafael tidak bisa melihat wajahnya itu Ini uangnya Terima kasih Jack kembali memakai masker seraya beranjak dari duduknya Tuan ini kembaliannya Ujar bartender itu seraya menyodorkan uangnya Ambil aja buat kau Dengan langkah yang panjang Jack meninggalkan tempat tersebut Sementara Rafael yang penasaran mengikutinya sampai depan Terlihat Jack yang sedang menghidupkan mesin motornya Lalu pergi dari parkiran bar dengan sangat cepat Bagaimana bisa dia menyetir secepat itu saat mabuk Semoga aja dia masih diberi hidup Gumam Rafael berjalan masuk kembali Di jalan terlihat kelihayan Jack yang mengendari motornya dengan cepat Tiba-tiba Dua tembakan melesat Mengenai ban motor Jack yang membuatnya hilang kendali Dan terjatuh di pinggir jalan Cekit Sial Jack kembali bangkit dari dan berlari Ketika melihat empat pengawal yang keluar dari dalam mobil mengejarnya Hei jangan lari Teriak salah satu pengawal seraya terus mengejarnya Namun kecepatan berlari Jack tidak usah diragukan lagi Dia berlari dengan kencang sambil sesekali menoleh ke belakang Untuk mengastikan pengawal itu masih mengejarnya atau tidak Tapi nyatanya keempat pengawal itu masih terus berlari mengimbangi kecepatannya Aku akan menembaknya Salah satu pengawal mengambil pistol dan membidiknya Jangan Kita harus membawanya hidup-hidup Untuk Tuan Carlos Teriak yang lainnya Doar Sebuah tembakan melesat di kaki sebelah kanan Jack Sehingga dengan pinjang dia terus berlari Tanpa menghiraukan darah Yang sudah mengalir di luka tembakan tersebut Brengsek Jack meringis menahan sakit Sambil terus berlari Namun dia melihat tembok yang lumayan rendah Mengelilingi sebuah rumah di sana Bergegas Jack memanjat tembok tersebut Beruk Dia menjatuhkan dirinya setelah berhasil melewati tembok itu Sementara terdengar langkah sepatu keempat pengawal itu berhenti di sana Kemana perginya si brengsek itu Padahal sudah aku tembak kakinya Tapi tetap aja dia lolos Sial Pegi ke pengawal yang menembaknya Aku kan sudah bilang Jangan menembaknya Kau tidak ingat Jika kita harus membawanya hidup-hidup ke hadapan Tuan Carlos Persetan Lihatlah Ditembak saja dia masih bisa lolos Apalagi tidak menembaknya Sudahlah Lagian luka tembakan tidak akan mempan di pria berandalan itu Dia sudah terlalu kebal Ayo kita lanjutkan pencarian Mereka semuanya pun berlalu dari sana Kau pikir kulitku setebalku dan nil Bodoh Gumam Jack seraya merobek kaos dalam Yang dia kenakan untuk membalut luka tembakannya Yang terus mengeluarkan darah Pandangan Jack mulai kabur karena mengeluarkan begitu banyak darah Hingga akhirnya dia pingsan bersandarkan tembok yang berada di halaman rumah seseorang Keesokan paginya terlihat seorang wanita yang berlari ke halaman depan rumah Untuk berlari santai dan berolahraga Ya Tuhan Siapa dia Wanita itu terbelalak mendapati Jack yang terbaring di sana dengan lumuran darah Di kakinya yang terikat kain Ayah Antonio mulai membuka kain yang mengait di kakinya Menggunting jelana jeans sepanjang agar tidak menutupi luka tersebut Ini luka tembakan Fokus kembali membantu sang ayah Operasi kecil yang dilakukan mereka pun telah selesai Kini Jack masih terbaring di atas bangkar Dan terbuka perlahan Di mana ini Jack hanya melihat ruangan kosong dengan nuansa sabah putih di sana Ah Teriaknya seraya memegagi kakinya yang terbalut dengan perban Jangan bergerak dulu Teriak Maudie Yang baru saja masuk dan berlari ke arahnya Tidurlah dulu Kau belum pulih Maudie membantu Jack membaringkan tubuhnya kembali Siapa kau Jack menoleh ke arah Maudie di depannya Seharusnya aku yang bertanya padamu Kau siapa Kenapa tiba-tiba pingsan di depan rumahku dengan luka yang cukup serius Aku Untuk sejenak Jack terdiam tak melanjutkan perkataannya Lupakan Sekarang kau sudah baik-baik saja Ayahku telah mengeluarkan peluru di kakimu Dan kau tidak boleh bergerak dulu Biar aku panggilkan ayah sebentar Maudie keluar memanggil Antonio Saat Maudie dan Antonio kembali ke ruangan Mereka sudah tidak mendapati Jack di sana Mana pria itu? Tanya Antonio Tadi masih di sini ayah Bahkan aku bilang jangan kemana-mana dulu Ayo kita cari Mereka berdua berlari ke depan Sherin yang melihat tingkah keduanya hanya menggelengkan kepalanya Tidak lama kemudian mereka kembali dan duduk di kursi makan Apa kalian tidak menemukannya? Tanya Sherin seraya menyiapkan sarapan pagi Tidak dia sudah menghilang bu Jawab Maudie Biarkan saja yang terpenting kalian sudah mengobatinya Ayo makan Mereka pun sarapan pagi bersama Di trotoar jalanan terlihat Jack yang berjalan dengan sedikit pincang Dia terus menelusuri trotoar itu tak tentu arah Hingga berhenti dan duduk di sebuah kursi yang terletak di bawah pohon Untung saja ponselku tidak hilang Gumam Jack seraya mengambil ponsel di dalam saku jaketnya Semua orang yang melintas di sana sesekali melihat ke arah Jack dengan tawa meledek Ledeklah sesuka kalian Ujar Jack Celana jeans pendek sebelah yang dipotong Antonio mampu menarik perhatian semua orang di sana Namun Jack tidak memperdulikannya sama sekali Dia masih fokus pada layar ponsel di depannya Bukankah wanita ini nomor wanita itu? Sepertinya dia berasal dari keluarga yang tidak biasa Buktinya dia selalu membawa pistolnya kemanapun dia berada Apa salahnya aku memanfaatkannya sekarang? Gumamnya dengan senyuman licik yang mengembang di bibirnya Jack mulai menghubungi Klesi Halo, kau baru menghubungiku sekarang? Dimana kau semalam? Padahal aku membutuhkanmu Oceh Klesi Semalam aku tidur Apa yang kau butuhkan dariku? Hmm... Aku hanya butuh teman curhat aja Kau belum tahu berapa tarif curhat yang akan kau bayar bukan? Sangat fantastis Apa kau mampu membayarnya? Aku tidak peduli Sebut saja nominalnya saat kau sudah mendengarkan semua curhatku Jack hanya menahan tawanya yang akan meledak begitu saja Kalau aku membutuhkanmu Apa kau akan memberikan tarif juga untukku? Tidak akan Aku sudah banyak uang Tenang aja Memangnya apa yang kau butuhkan dariku? Aku ingin pulang Tapi motorku rusak Sementara rumahku sangat jauh dari sini Apa kau mau mengantarku? Hah? Mengantarmu? Kau yakin? Kalau kau tidak mau Ya tidak apa Biar aku Aku mau Klesi memotong perbincaraannya Setelah menyebutkan lokasi Klesi langsung bergegas menuju ke sana Hai Kau mau kemana Klesi? Teriak Naurin Mengejarnya Ada urusan Aku akan segera kembali Mama jangan khawatir Bye Klesi melajukan mobilnya Meninggalkan halaman rumah Ya Tuhan Lihatlah anakmu itu Dia selalu bolos dari kantor Memang seharusnya dia Aku masukkan ke pondok pesantren aja Biar tidak bisa keluar senaknya Wajah Naurin pada suaminya Yang baru saja akan berangkat ke kantor Labrayan tersenyum dan memeluk sang istri Yang hendak masuk ke dalam Kau ini selalu saja mengomel Biarkan Klesi menikmati masa mudanya Asalkan dia tetap dalam batas wajar Mengerti? Terserah kau aja Pengawal Danto Sebentar lagi aku akan berangkat ke butik Bersiaplah Teriak Naurin Seraya menepis tangan suaminya Siap nyonya Danto berlari ke arah bagasi Untuk memanaskan mobilnya Mobil Klesi sudah terparkir Tepat di pinggir jalan Pergegas Jack masuk ke dalam Dan menyuruhnya pergi Dari sana Kemana aku akan mengantarmu? Klesi menoleh ke arahnya Kini Jack tidak menggunakan apapun Untuk menutupi wajahnya lagi Membuat Klesi benar-benar kehilangan fokusnya Klesi mengerim mobilnya secara mendadak Dan berhenti di pinggir jalan Kenapa kau berhenti? Jack bingung Kau saja yang menyetir Klesi turun dari mobilnya Dan berpindah ke jok samping kemudi Sementara Jack sudah stand by Di depan setir mobil Jack menginjak pedal gas Dan berlalu dari sana Apakah wajahku masih memerah? Benar-benar memalukan Batin Klesi sambil terus memalingkan wajahnya Sementara Jack hanya tersenyum Melihat tingkah lakunya itu Kini mereka sudah melewati hutan Yang terbentang luas Di samping kanan dan kiri jalan Kita kemana? Apakah kau akan menculikku? Kenapa kau membawaku ke tempat menyeramkan seperti ini? Klesi hendak mengambil pistolnya kembali Namun tangan Jack menghentikannya Jack menggenggam tangan Klesi Seraya terus fokus pada jalan di depannya Aku tidak akan menculik orang yang mau menolongku Tenang aja Baiklah Klesi menepis tangannya Tiba-tiba Jack menerobos masuk ke dalam hutan Apa yang kau lakukan? Klesi mencengkram tangan Jack dengan kuat Karena panik dengan laju mobil yang tak beraturan Brak Au dahiku Teriak Klesi memegangi dahinya yang terbentur bagian depan mobil Bergegas Jack memegang wajah Klesi Dengan kedua telapak tangannya Lalu menghadapkan padanya Apa sakit? Maafkan aku Jack meniup dahinya yang terlihat pemerah Sementara Klesi hanya terdiam mematung Menatap wajah tampan Jack Yang begitu dekat dengannya Aku akan mengobatinya di rumah Masih sakit tidak? Jack menatapnya Wajah mereka kini terlihat begitu dekat Hingga keduanya bisa merasakan hembusan nafasnya Satu sama lain Klesi masih mematung di sana Apa kau mendengarku? Jack membuyarkan Lamunannya Hingga dengan refleks Klesi mendorong tubuh Jack menjauh darinya Aku tidak apa-apa Klesi menjawabnya dengan gugup Kedua mata Jack menatap dengan tajam Ke arah jalan di sana Membawa Klesi ikut Memandang ke arah yang sama Benar aja Terlihat tiga buah mobil jeep hitam Melewati jalanan tersebut Siapa mereka? Apakah kau mengenalnya? Tanya Klesi Siang Pasang sawuk pengamanmu cepat Perintahnya Klesi pun menurutinya Dengan cepat Jack menginjak pedal gas Dan melajukan mobilnya Dengan kecepatan tinggi Menuju pemukiman yang dia tempati Aku terlambat Gumam Jack dengan raut wajah penuh emosi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!